Menteri Kebudayaan Palestina menghadiri pembukaan galeri seni rupa bertema 100 cat dari Gaza di Museum Mahmud Darwish di kota Ramallah, tepi barat Palestina. Sebelum pecahnya konflik Israel menyerang Gaza, 100 suksesan itu menurut rencana juga akan dipajang di galeri seni di luar negeri. Kementerian Kebudayaan Palestina juga telah mengumpulkan 100 karya seni dari 28 seniman Gaza sebelum serangan Israel ke jalur Gaza. Namun setelah serangan banyak pusat kebudayaan, rumah seniman dan studio lukisan hancur. Bahkan tragis ya, sejumlah seniman bahkan kehilangan nyawa termasuk seniman terkenal Heba Zakut yang menjadi salah satu korban tewas. Nantinya hasil penjualan karya seni juga akan digunakan untuk mendukung seniman Palestina dan keluarga mereka yang terkena dampak serangan Israel.